Bagian baris ketiganya Untuk barang pun muat banyak Untuk orang pun ya masih sangat nyaman Bahkan gak ada penyok sih sebenernya Ini penyimpanan juga cup holder atau Terus deskurnya juga unik ya Bisa dilihat kayak meja bentuknya Oke sobat dealmobil kembali lagi di channel kami Dealmobil review mobil bekas berkualitas Nah kali ini ada satu lagi unit dari Honda Yaitu Honda Freed tipe E Ini tahun 2012 ya Dan transmisinya itu semuanya Honda Freed itu Matic ya Jadi untuk mobil ini menggunakan transmisi Matic Terus untuk kondisinya mari kita lihat Tapi sebelum kita mulai reviewnya Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini Dan juga subscribe channel youtube kami Oke langsung aja kita mulai ke bagian reviewnya ya Untuk review bagian depannya ini Bagian depannya kita lihat dari cupnya Cupnya ini masih mulus ya Mungkin ada sedikit lecet-lecet yang gak terlalu parah Ya lecet pemakaian Terus untuk grillnya Ini khas banget ya Kalau dari Honda tuh pasti grillnya besar-besar Dan ada logo Honda Di tengah ini menggunakan aksen chrome juga Grillnya ada aksen chrome dan juga serasi sama logonya ya Terus untuk bagian lampu Untuk bagian lampunya ini masih menggunakan halogen Terus untuk lampu sen Kanan-kiri masih berfungsi Dan ini belum dilengkapi dengan fog claim ya Untuk Honda Freed tipe E 2012 belum ada fog claimnya Tapi overall tampilan depannya gak terlalu jauh beda Sama yang 2013 Dan untuk wipernya Ini ada dua wiper Masih aktif juga masih berfungsi Gak ada macet-macet Dan untuk kaca-kacanya masih dilengkapi dengan kaca film Yang lumayan tebal dan juga rapi ya Gak ada jamur juga Gak ada yang melepuh Untuk kacanya masih sangat mulus Oke kita lanjut ke bagian samping Di bagian sampingnya ini Spion ya Untuk spionnya udah Electric mirror dan juga retract Dan juga udah dilengkapi dengan lampu sen Dilengkapi dengan lampu sen Dan untuk bagian ban Untuk bagian bannya Menggunakan pelek Pelek ring Ring berapa nih Ring 15 Ukuran bannya 185 per 65 ya Dan peleknya ini menggunakan Two tone juga ya Ada dua warna Warna abu-abu dan juga Silver Krum gitu Terus ini juga masih orinya dari Honda Bannya juga masih tebal Masih ada garis-garisnya Masih ada rambut-rambut halusnya Masih sangat layak pakai ya Terus untuk bagian Kaca Ini juga udah dilengkapi dengan talang air Masih lengkap Bagian depan kanan kiri masih lengkap Untuk hand Aduh maaf banget nih Karena ada kesalahan teknis Jadi suaranya hilang So saya Isi suara saya aja disini Buat jelasin apa yang ada di video Jadi kita mulai dari Yang tadi suaranya hilang ya Dari handle pintu nih Jadi handle pintu untuk mobil Honda Freed Tipe E tahun 2012 ini Masih yang biasa ya Ditarik gitu Dan di tengah-tengahnya ada stiker Honda Untuk bodi-bodi samping Masih presisi Masih ada garis lekuk Tanpa ada penyak-penyak gitu ya Penyak-penyak yang Parah banget Bahkan gak ada penyak sih sebenernya ini Cuma ada sedikit lecet gitu Karena emang ya Mobil bekas Jadi wajar sih untuk Lacak-lacak pemakaian Seperti itu Dan untuk mobil Freed ini Istimewanya dia menggunakan Pintu sliding door gitu ya Jadi ditarik aja Handle pintunya Dia akan buka gitu Jadi mirip-mirip sama Mobil-mobil Sinta ya Oke Terus untuk bagian belakang Kita bisa lihat Ini untuk bagian lampunya Terkesan kecil ya Gak segede Mobil-mobil yang pada umumnya Tapi overall masih bagus Mika-mikanya juga gak ada yang Gak ada yang Ngeretak ya Untuk mika-mikanya juga gak ada yang retak Masih bagus Dan di bagian belakang Udah dilengkapi dengan spoiler Dan kacanya ini udah ada Defogger-nya juga Dan juga wiper ya Dan wiper-nya itu masih berfungsi Untuk logo-logonya Masih nempel semua nih Untuk logo-logonya Masih nempel semua ya Emblem-emblemnya Honda, Freed Masih ada semua Untuk mobil Freed tahun 2012 ini Belum ada sensor parkir Tapi udah dilengkapi Dengan kamera parkir nih Jadi cocok buat kalian Yang mungkin pemula Belum bisa lancar banget Ngepasin parkir mundur Tenang aja Mobil ini udah ada sensor parkirnya Jadi aman gitu ya Lanjut ke bagian samping kiri Di bagian samping kiri ini Ada tanki bensin ya Di bagian samping kiri ini Ada tanki bensin Dan ya kurang lebih sama ya Kayak yang disebelah kanan Pintu-pintunya masih ngulus Bodi-bodi samping gak ada yang penyok Dan sudah dilengkapi juga Dengan talang air Di depan dan di belakang Masih komplit Langsung aja kita lihat Bagian interiornya Untuk bagian interior Kita mulai dari door trimnya nih Kayak biasa Di bagian door trim ini Ada dua aksen warna Yaitu warna hitam Dan abu-abu Untuk tombol-tombol Tempat penyimpanan Masih komplit ya Ada tombol power windows Masih lengkap juga Ada empat Terus ada central lock Juga masih berfungsi Ada tempat penyimpanan juga Cup holder Atau ya penyimpanan barang Itu ya Lumayan panjang Di bagian bawah Cisi kanan Pengemudi Dan udah Dilengkapi dengan speaker juga Di bagian depan Lanjut di bagian setir nih Di bagian setir Setirnya tuh nyaman banget Buat kita kemudikan Di genggah masih Ya masih nyaman lah Karena emang Honda Freed ini Mengutamakan Kenyamanan Bagi si pengendaranya ya Dan bisa dilihat Dashboardnya juga masih Mulus banget Dilengkapi dengan Berbagai tempat penyimpanan Mulai dari cup holder Hingga tempat penyimpanan kecil Di bagian tengah Di bawah head unit Itu ada semacam penyimpanan kecil Bisa digunakan Buat nyimpan receh gitu ya Dan ada juga penyimpanan besar Di bagian depan Penumpang Untuk cup holder ini Lumayan banyak ya Di depan Ada di bagian pengudi Di bagian tengah Terus di bagian penumpang Juga ada cup holder lagi Terus dashboardnya juga unik ya Bisa dilihat kayak Meja bentuknya Isi AC masih lengkap Terus head unit Menggunakan double din Transmisinya emetic Untuk AC juga udah digital Dan Bisa dibilang Untuk kabin depan ini Longgar banget Karena di bagian tengah Juga ada skat-skat gitu Bukan skat ya Semacam Jalan Jalan Buat ke belakang gitu Jadi bisa langsung Dari depan langsung ke belakang Itu bisa Untuk di bagian bawah Pengumudi Ada juga pengaturan pintu Jadi pintunya bisa diatur Dari pengumudi ya Dibuka Ataupun ditutup Itu bisa dipencet aja Berdampingan sama Tombol pengaturan Electric mirror retractnya Untuk power outlet Juga sudah dilengkapi ya Di bagian tengah Terus ada tempat penyimpanan Lagi Emang di bagian depan itu Banyak sekali tempat penyimpanan Kalian lihat sendiri lah ya Ini Telonggar banget Untuk lampu-lampu Juga masih menyala semua Bagian kabin depan Ataupun di tengah Itu masih menyala Sandvisor juga masih lengkap Dilengkapi dengan cermin Baik penumpang Maupun pengumudi Jadi masih oke banget Untuk bagian Baris pertama Kita lanjut ke Baris kedua Pintunya kita tarik Kemudian dia akan Besar sendiri Itu sih kerennya Dari Honda Fruit ini Ya Oke kita masuk ke Bagian baris kedua Di baris kedua ini Jobnya ya Seatnya Tempat duduknya Itu menggunakan Model Captain Seat Jadi emang ada Jalan Atau Semacam space gitu Di tengah Kalian bisa masuk Langsung masuk ke Belakang itu bisa dari Bagian tengah job Untuk door trimnya Kurang lebih sama Ada cup holder Terus ada power windows Gak jauh beda Dari yang di depan Untuk jobnya Juga udah dilengkapi Dengan handrest Jadi Ya nyaman sekali ya Untuk build Honda Fruit ini Dan untuk jobnya Juga masih empuk Gak keras Terus ada headrest juga Bisa buat sendiran kepala Anti cape lah Pokoknya Dan untuk bagian baris ketiganya Ini bebas ya Pilihan kalian Mau dikasih Untuk tempat duduk Ataupun untuk Barang-barang Ini oke banget Karena emang seluas itu ya Bagian baris ketiganya Untuk barang pun muat banyak Untuk orang pun Ya masih sangat nyaman Jadi Ya Kurang lebih Seperti itu Untuk bagian interior Baris kedua Kita bisa Lanjut Untuk keluar ya Sekian review singkat Untuk bagian interior Dan eksterior Dari Honda Fruit Tipe E Tahun 2012 ini Buat kalian masih Kepo-kepo Bisa komen-komen dulu Di bawah Terus juga Kalau kalian berminat Dengan mobil ini Kami buka Mulai 155 juta Masih ini go Sekian review singkat Dari kami Terima kasih Sampai jumpa